Tongkat rantai Kemala Jilid 1 Malam gelap telah membuat batu aneh yang berupa kepala manusia di puncaknya Gunung Kieling di daerah bongsan berubah seram tampaknya seolah-olah setan penunggu di situ yang selalu siap mau menerkam mangsanya. Mendadak terdengar siulan panjang seperti orang yang meminta pertolongan telah memecahkan kesunyian, Dari sela-sela pegunungan terlihat seorang Tosu Imam sedang lari ke arahnya puncak Gunung Kieling dengan kecepatan yang luar biasa. Tosu yang bermuka kurus dan pucat ini begitu sampai di atas puncaknya Gunung Kieling sudah segera mengeluarkan rantai Kemala hitamnya dan menotol metu kirinya batu aneh berkepala manusia tadi sambil berkata. Ciega dari C.E. Tian Koan di Gunung Hoasan datang untuk menemui bongsan supek. Setelah berulang kali ia meneriakinya masih tidak mendapat jawaban juga, sambil menghela napas ia berdiri menjublek. Saat itu kupinya mendadak telah mendengar tertawa dingin dari beberapa orang, dengan cepat ia membalikan kepalanya dan dilihatnya di belakang dirinya ada berdiri enam orang sutenya, adik seperguruan. Sute ia berseru memanggil. Jawabannya? Segera ia merasakan adanya sambaran angin dingin yang mengarah dirinya, enam orang tadi dengan berbareng menyerang padanya. Mereka telah mencar menjadi dua rombongan dengan beringas mereka mengawasi kepadanya. Ia tidak berdaya dan menggigil karena gusarnya. Mukanya dari pucat pasti telah berubah menjadi biru, sambil mengangkat tinggi tongkat rantai kemalanya, ia membentak. Biarpun kalian tidak mengakui aku sebagai ketua partai lagi, tapi terhadap tongkat rantai kemalanya yang menjadi pusaka partai kita ini apa kalian masih tidak menaruh hormat juga? Baru saja ia selesai mengucapkan kata-katanya atau suatu gelombang angin pukulan telah mendaparnya, tangan kanannya telah tergetar dan tongkat rantai kemalanya terlepas dari cekalannya. Enam orang yang mengurungnya itu tiba-tiba menjadi kaget dan tidak meneruskan serangannya karena dari atas batu aneh berkepala manusia tadi telah lompat turun seorang tinggi besar yang telah menutup seluruh mukanya dengan kerudung kain hitam dan sudah mendahului mereka merampas tongkat rantai kemalanya yang mengandung rahasia. Tongkat rantai kemalanya yang terdiri dari tujuh untai kemalah hitam yang disambung-sambung menjadi satu itu adalah tongkat pusakannya Hoasan P yang telah menyimpan semua kepandaya ilmu silat partainya. Tongkat ini turun-temurun terjatuh ke dalam tangannya ketua partai mereka dan akhirnya sampailah ke dalam tangannya Ciega sebagai ketuanya yang baru. Tapi baru saja ia menjabat ketua partainya karena kepandayanya yang kurang sempurna sehingga terjadi perpecahan dalam partai dan menyebabkan ia dikejar-kejar oleh enam orang sutenya hingga akhirnya ia lari ke atas gunung Kialing yang menyeramkan ini. Sesaat kemudian hanya terdengar ketawa dinginnya seorang tinggi besar tadi dan lenyaplah tongkat pusakah Hoasan P yang mengandung rahasia itu. Kejadian yang tak diduga ini telah membuat enam orang yang tadi mengejar-kejarnya menjadi melenggak, dengan hampir berbarang mereka membentak dan meninggalkan Ciega yang tidak berdaya untuk mengejar orang tinggi besar tadi turun dari puncak gunung Kialing. Sekarang hanya ketinggalan Ciega si ketua Hoasan P yang menyandarkan dirinya di bawah batu aneh berkepala manusia, dengan lesu ia menghela nafas dan berkata sendirian, nama harumnya Hoasan P habislah di bawah tanganku yang tidak berguna. Tanda petik. Lalu perlahan-lahan menunjukkan langkahnya ke ujung tebing. Tapi baru saja ia berjalan beberapa tindak atau di belakangnya sudah ada orang yang mendatangi ke arahnya lagi, dengan cepat ia membalikan mukanya dan terlihat olehnya seorang tua pendek dengan rambutnya yang awut-awutan sedang memandang ke arahnya. Begitu melihat siapa orang tua pendek ini, ia sudah segera memberikan hormatnya dan berkata, Kiao Supe Kau telah datang terlambat hingga tongkat rantai Kemala sudah dirampas seorang. Si orang tua pendek menjadi kaget, mendadak ia lompat maju ke depan mencekal pergelangan Ciega, sambil menggoyang-goyangkannya ia sudah membentak kepada ketua Hoasan P yang seperti sudah tidak bertenaga ini. Bagaimana tongkat rantai Kemala dapat dirampas? Lekas ceritakan jalannya kejadian. Ciega dengan air matu bercucuran telah menceritakan bagaimana kejadian yang baru saja dialaminya. Orang tua pendek tadi mendadak melepaskan cekalannya karena Ciega sudah berontak meloloskan dirinya dan berkata dengan suara berduka, karena ini, Ciega kemana ada muka untuk berkecimpung di dunia Kang Ou lagi? Lalu ia melesat setinggi tiga tombak dan menerjunkan dirinya ke dalam jurang yang curam dari puncaknya gunung Kialing yang masih diliputi oleh kegelapan itu. Ketua Partai Hoasan turunan yang ke-25 dengan Care ini telah menamatkan riwayatnya sendiri dan telah menjadi buah tutur orang-orang selama tiga tahun lamanya. Di sumur kematian Waktu telah menjelang pagi, bunyi lonceng yang dipukul tidak henti-hentinya telah mengema di Kui In Cheung, perkampungan Kui In di bawah puncak gunung Kialing di daerah Bongsan. Kemudian ribuan burung darah putih mulai menerjang awan dan terbang pergi seolah-olah mau menutup di Kui In Cheung dari bunyi lonceng yang dibunjikan demikian pagi itu. Inilah lonceng darah putih yang ditabuh sambil melepaskan ribuan burung darah putih sebagai tanda Kui In Cheung di landa bahaya. Lebih dari 3.000 tamu yang menginap di Kui In Cheung sudah menjadi tidak mengerti mendengar dipukulnya lonceng darah putih tidak henti-hentinya. Soal apakah yang telah menggetarkan Kui In Cheung? Para tamu yang tersebar luas di sekitar perkampungan itu sudah mulai pada keluar dari masing-masing tempat menginapnya dan menuju ke suatu tempat berkumpul yang dinamai ruangan persahabatan. Sebentar saja seluruh ruangan persahabatan ini sudah penuh dengan bermacam-macam orang, tidak peduli tosu atau huasio, orang gemuk atau kurus, berpakaian tani, atau nelayan dan sampai pengemisnya juga tidak ada satu yang berani membuka suaranya. Dari wajah mereka telah terlihat akan kebingungannya, mereka sedang menanti-nanti kedatangannya pemilik Kui In Cheung si orang dermawan Li Tian Kau. Tidak lama, lonceng dipukul lagi kedua kalinya, tampak 12 anak penjaga pintu dengan pakaian yang seragam memasuki ruangan persahabatan dan berbaris membuka jalan dengan tindakan yang rapi sekali. Setelah 12 anak penjaga pintu tadi masuk disusul lagi dengan 8 pengawal rumah yang mendahului dan berdiri di depannya 12 anak penjaga pintu tadi. Para tamunya Kui In Cheung tahu sesudahnya mereka tentu muncul lagi 4 pengurus kampungnya dan yang terakhir baru masuk si orang dermawan Li Tian Kau yang menjadi majikan mereka. Tapi setelah ditunggu-tunggunya sekian lama masih belum muncul juga Kim, Fang, Lau, dan Kui yang bertugas 4 pengurus kampung. Di antara 3.000 tamu di situ sudah ada yang mulai menduga-duga, di ruangan persahabatan itu sudah mulai terdengar mendengungnya suara kasak kusuknya mereka. Dan pada waktu inilah lonceng telah dipukul untuk ketiga kalinya, ini kali suara lonceng ada sedikit berbeda, ia tidak dipukul sekeras tadi, tapi terlebih lama menggemanya di angkasa. Bunyinya seolah-olah pada ada mengandung kesedihan, hingga para tamu rata-rata melongo karenanya. Suasana di dalam ruangan persahabatan telah menjadi berubah seperti dirundung malang, muka mereka pucat, perasaan mereka tegang. Dalam hati mereka semua berpikir. Apa sumur kematian mulai meminta korbannya lagi katanya 4 orang sudah menjadi korbannya lagi? Siapa? Sewaktu mereka sedang repot memikirkan, mendadak terdengar satu suara yang memecah keramaian. Cungcu telah tiba. Para tetamu pada mengunjuk hormatnya. Terlihat seorang bermuka putih dengan badannya yang tinggi besar tegap sedang berjalan dengan gagahnya. Di belakangnya orang ini terdapat seorang anak laki-laki yang mengikutinya, usianya kira-kira 14 tahun. Sebagai mana biasanya, para tetamu sudah mulai dengan pekihkan nyaringnya lagi, tetapi mendadak orang tadi sudah mengulapkan tangannya mencegah perbuatan mereka sekalian. Setelah mana ia menoleh ke belakang dan menggapai ke arah keempat orang pengikutnya. Keempat orang termaksud lantas datang menghampiri delapan pengawal rumah, di tangannya membawa peti merah yang kemudian diletakkan di hadapan mereka. Para tetamu menjadi semakin heran lagi. Mengapa Kim, Fang, Lau, Kui, keempat pengurus kampung di sini masih belum kelihatan datang juga demikian dalam hati mereka bertanya-tanya. Orang berbadan besar tadi matanya menyapu ke arah para tamu lainnya, dengan mencoba tertawa ia berkata. Aku yang rendah di sini mengaturkan maaf sedalam-dalamnya, karena telah mentelantarkan para tamu sehingga menunggu sekian lamanya. Tiga ribu tamu dengan hampir serentak menjawab. Mana bisa kami sesali? Kami sudah cukup. Berterima kasih pada Cunggu yang telah memelihara kami. Setelah berkata para tamu sudah pada mengunjuk hormatnya kepada Cunggu dari Kui Inchun itu. Pada waktu ini di antara tamu-tamu tadi telah terdengar suaranya seorang yang tertawa terbahak-bahak. Kui Inchun dari daerah bongsan telah terkenal lama, tidak taunya hanya ini saja yang dipertunjukkan. Aku si tua pendek tidak dapat melihatnya lagi sampai di sini saja aku mohon berlalu. Semua orang segera menunjukkan pandangan matanya ke arah suara tadi dari dilihatnya seorang tua pendek dengan rambutnya yang awut-awutan sudah mulai mau meninggalkan ruangan persahabatan dengan mulut masih mendomel terus. Di dalam ruangan itu juga ada enam pasang metu kejam yang sedang melihatnya secara sembunyi, tapi dalam hati mereka diam-diam pada mengeluh. Selaka, jika ia juga turut datang ke sini. Tanda petik. Si orang dermawan litian kau tidak nyangka sama sekali si orang tua pendek itu bisa berkata demikian, mula-mula memang membuat ia gusar, cepat sudah dapat menunjukkan senyumannya lagi dengan suara yang nyaring ia berkata. Inilah memang kesalahanku yang rendah, harap saudara suka menahan dulu langkah yang diambil secara terburu-buru. Orang tua pendek tadi mendengar kata-kata ini lantas menghentikan langkahnya dan tertawa. Nama besarnya litian kau memang tidak percuma, aku si tua pendek sesungguhnya merasa sangat kagum. Tapi, litian kau, mengapa kau memukul lonceng tanda kesedihan dalam perkampunganmu? Litian kau anggukan kepalanya, dengan sungguh-sungguh ia berkata. Lonceng itu hanya dipukul untuk mengumpulkan orang-orang dari perkampungan kami bila dilanda bahaya. Titik. Tanda petik. Sampai di sini ia telah menghentikan katanya sejenak, kemudian dengan bercucuran air mat meneruskan lagi ceritanya, para saudara yang datang dari jauh mungkin tahu bahwa sumur kematian di pekarangan terlarang sudah mulai meminta korbannya lagi. Hanya waktu semalaman saja. Kim, Fang, Lao, Kui yang menjadi pengurus kampung kami yang sudah terkenal akan kepandainya telah terbinasa semua. Ruangan persahabatan sudah menjadi sepi karena tidak ada yang bicara, 3000 muka sudah menjadi berubah mendengar ceritanya. Terlihat Litian kau sudah mengulapkan tangannya lagi memanggil empat pengiringnya yang membawa peti merah tadi. Mereka sudah maju dan membuka tutupnya peti. Kini telah terbentang dihadapannya 3000 tamu tadi satu pemandangan yang mengerikan sekali, empat. Kepala manusia sudah tidak dapat dikenalinya lagi adalah isinya peti merah tadi. Tapi herannya si orang tua pendek tadi yang melihat ini malah menjadi tertawa. Litian kau, janganlah kau menjual obat di sini, apa hanya dengan empat kepala orang kau sudah dapat membuat sudah urusan sampai di sini? Kata-kata ini telah mengagetkan lagi semua orang, semua masih tidak mengerti akan maksud sebenarnya kata-katanya ini. Waktu itu salah satu orang yang tidak dapat menahan sabarnya sudah bertanya. Mendengar kata-katamu ini, apakah kau telah mengetahui urusan ini? Dan beranilah masuk ke dalam sumur kematian? Orang tua pendek itu mendelikan matanya, dengan nyaring ia menjawab. Apa? Kau berani menghina aku? Pernahkah aku takut kepada sesuatu? Melihat kegalakannya orang tua pendek ini, si penanya tadi lantas robah sikapnya, ia coba membaiki. Aku harus memuji kepada kasih orang tua yang masih mempunyai keberanian. Orang tua pendek itu lalu tertawa bergelak-gelak, sambil memandang ke arahnya anak kecil yang berdiri di sebelahnya. Litian kau, ia memuji di dalam hati. Anak ini dengan bakatnya yang sedemikian bagus, jika bisa mendapat didikannya. Orang ternama tidak sukar untuk menjadikan ia sebagai bintangnya dunia Kang O. Pada parasnya litian kau yang kaku tidak terlihat perubahan apa juga, hanya matanya tampak bersinar tajam. Orang tua pendek itu seperti telah tergerak hatinya, ia balas memandangnya, dua pasang sinar matuk kebentrok menjadi satu dan mengalihkan lagi pandangannya. Masing-masing telah mengerti sendiri siapa yang menjadi lawannya. Orang tua pendek itu menganggukkan kepalanya, diam-diam dalam hatinya berkata. Dengan persahabatan mengundang tamu. Hanya membaca buku pengetahuan sebagai ilmu. Ciumcu dari Kui Inchun ini kiranya mempunyai ilmu kepandayan silat yang sukar diukur. Hektometer, hektometer. Apa bisa jadi ia adanya? Memikir sampai di sini dengan tidak terasa sudah mengeluarkan senyuman ewannya, Tapi untuk menutupi kecurigaan orang ia sudah tertawa. Li Tian Kau sudah mengerutkan alisnya dan menanya. Dapatkah aku mengetahui siapa nama besar saudara? Dan jika aku tidak salah saudara tentu mempunyai nama terkenal juga di kalangan Kang O. Tahukah saudara, sumur kematian di pekarangan terlarang dalam Kui Inchun ini telah lama terkenal? Setiap tahun tentu ia akan meminta korbannya dengan mengambil salah satu kepala orang dari perkumpulan kami yang ditaruh di pinggiran sumur. Sedari dahulu belum pernah kami melihat putusan tubuhnya dari si korban yang entah lenyap kemana. Dan kepada siapa saja yang berani memasukinya tidak ada satupun yang dapat terhindar dari bahaya. Tanda petik. Li Tian Kau dapat bercerita dengan sedemikian lancarnya dan telah mendapat perhatian yang sepenuhnya dari para tamunya. Hanya si orang tua pendek saja yang menyengir menunjukkan giginya, sambil bertepuk tangan ia berkata. Ha, apa betul demikian terjadinya? Inilah satu peristiwa yang mengherankan sekali. Li Tian Kau mukanya merengut. Biarpun betul ada orang yang beruntung dapat naik kembali ke atas sumur, tapi tidak dapat mempertanakan nafasnya sampai tiga langkah dan jatuh menggeletak untuk tidak dapat bangun lagi. Berkata sampai di sini ia berdehem untuk membetulkan suaranya, kemudian dengan menurunkan nadanya dan perlahan-lahan meneruskan ceritanya. Tidak disangka kali ini ada giliran empat pengurus kampung kami yang kepandainya bukannya sembarangan yang menjadi korban. Mereka sudah lama bekerja untuk kepentinganku dan akhirnya harus menerima kematiannya yang sangat penasaran ini. Bagaimana aku tidak menjadi bersedih karenanya? Lalu dengan meninggikan suaranya secara tiba-tiba ia telah mengeluarkan pengumumannya. Kepada siapa saja yang berani masuk ke dalam sumur kematian dan menganggap mempunyai kepandainan yang dapat melebihi Kim, Fang, Lao, Kui empat pengurus kampung kami, dipersilahkan masuk untuk melihatnya. Orang tua pendek tadi setelah mendengar sampai di sini sudah mulai mengerti, dalam hati berpikir. Hektometer, kau sengaya menakut-nakuti orang dengan cerita isapan jempolmu saja, apakah kau kira dapat menahan orang untuk memasukinya? Sumur kematian di dalam pekarangan terlarang itu tentu ada rahasianya, mengapa aku tidak mencoba masuk untuk memeriksanya? Setelah ia berpikir sebentar lalu majukan langkahnya. Jika ceritanya Tsun Chu tadi betul semua, aku si tua pendek sudah mulai menjadi takut juga. Katanya sambil nyengir. Kata-katanya yang terakhir ini telah membuat semua orang tertawa, air mukanya Li Tian Kau yang tadinya kaku sudah berubah lunak. Tapi baru saja ia mau membuka mulutnya atau si tua pendek yang cerwet ini sudah menari-narikan kedua tangannya dan berteriak. Tapi aku si tua pendek masih ada satu care untuk memaksa orang berani memasukinya. Suara berisiknya orang-orang tadi sudah dapat ditahan olehnya, hanya orang yang paling tidak sabaran tadi sudah menanya lagi. Dengan care apa saudara dapat memaksa orang tua suk ke dalamnya? Lekas katakan kepada kami yang ingin cepat-cepat mengetahuinya. Li Tian Kau membuka lebar sepasang matanya, sinar matanya yang tajam menatap pada si tua pendek tadi. Tapi ia tidak menunjukkan kemarahannya karena mukanya tetap dapat dipeliharan kekakuannya. Waktu itu si orang tua pendek dengan tingkah laku yang dibuat-buat sudah berdehem-dehem sampai beberapa kali. Ada beberapa orang yang tidak kesabaran sudah mulai meneriakinya. Mengapa kau masih tidak lekas-lekas bicara? Orang tua pendek itu sudah memainkan dua pundaknya. Gampang saja untuk mengatakannya tapi aku harus mendapatkan persetujuan Cium Cu dari Kui In Cium dahulu. Ada beberapa orang sudah menalangi berkata. Siapa kata Cung Ngu tidak ingin cepat-cepat membongkar rahasianya sumur kematiannya? Asal saja kau tidak meminta yang bukan-bukan, Cium Cu tentu dapat menyetujuinya. Orang tua pendek tadi sudah menegaskan. Li Tian Kau betulkah kata-katanya saudara ini? Li Tian Kau memanggutkan kepalanya dengan curiga dipandangnya orang tua pendek yang aneh ini. Hanya hadiah besar yang dapat memaksa orang mengadu jiwa. Terdengar orang tua pendek tadi berkata. Semua orang menjadi mengeluh mendengar kata-katanya ini, tapi si tua pendek sudah merubah lagu suaranya dengan keras berkata. Li Tian Kau, orang mengatakan kau memiliki tongkat yang pernah menggetarkan dunia, jika dengan menggunakan tongkat rantai Kemala ini sebagai pancingannya dan dicemplungkan ke dalam sumur sebagai hadiah kepada siapa yang berani memasukinya, aku percaya masih ada orang yang berani mengadu jiwa. Mukanya Li Tian Kau sudah menjadi berubah, hatinya juga menjadi tergetar mendengar kata-katanya orang tua pendek yang mencurigakan ini. Di antara sedemikian banyak tamunya juga sudah ada enam orang yang menyorotkan matanya sinar kebencian ke arah Cunggu yang mengaku tidak berilmu silat ini. Tapi sebentar saja Li Tian Kau sudah menenangkan lagi hatinya dengan tertawa ia membantah kata-katanya si orang tua. Dari mana saudara dapat mengetahuinya jangan kata aku Li Tian Kau tidak mempunyai barang ini, sampai pun namanya tongkat rantai Kemala juga masih belum pernah kudengarnya. Orang tua pendek itu mengawasi padanya, dan tertawa tergelak-gelak. Siapa yang tidak tahu bahwa tongkat rantai Kemala yang menjadi pusakannya Hoasan Pail telah terjatuh ke dalam tangannya Ciegak, ketua Hoasan Pail turunan yang ke-25. Pada tiga tahun yang lalu karena keadaan terdesak oleh enam sutainya, di atas puncak gunung Kieling di daerah bongsan ini tongkatnya telah dirampas oleh seorang tinggi besar yang tertutup seluruh mukanya dengan kain. Li Tian Kau, apakah kau masih mungkir tidak mengetahuinya? Kui In Chun selalu siap untuk menerima tamu, naga dan harimau siapa yang tahu. Itu orang aneh yang menutup seluruh mukanya memang mungkin sekali datang dari perkampungan kami. Tapi jika main sembarang menuduh aku yang melakukannya, apa tidak takut ditertawakan orang dunia? Dengan tenangnya Li Tian Kau masih dapat tertawa lalu dengan menghadapi para tamunya berkata dengan suara nyaring. Di antara tamuku yang telah lama, siapakah yang pernah melihat aku Li Tian Kau mempunyai tongkat rantaiku malah? Si orang tua pendek tertawa dingin, di wajahnya sudah terlihat kegusorannya. Li Tian Kau ada tidaknya hanya kau seorang saja yang mengetahuinya. Tapi semua orang mengetahui bahwa kau masih mempunyai itu daun lengci merah yang telah berumur lebih dari seribu tahun. Jika dengan daun ini sebagai gantinya pancingan juga tidak mungkin tidak ada orang yang mau memasukinya. Si orang tua pendek tetap masih memaksanya, juga hatinya Li Tian Kau menjadi mengeluh, dengan tidak merubah arah pandangannya ia memanggutkan kepalanya. Ini memang satu soal yang tidak dapat dipungkiri tapi siapakah orangnya yang berani mencoba memasukinya? Si orang tua pendek membuka mulutnya yang lebar. Daun lengci merah dapat menghidupkan kembali. Orang yang baru mati hanya memakan seiris saja sudah cukup untuk menambah panjang umur manusia, maka di dalam dunia Kang Ong sudah terang orang ingin melihatnya. Rahasia sumur kematian di pekarangan terlarang dari perkampungan Kui In Cheung juga tidak mungkin dapat menahan daya penariknya daun lengci merah tadi. Li Tian Kau tertawa dingin. Daun lengci merah yang tidak dapat dinilai harganya mana dapat gampang dimasukkan ke dalam sumur kematian? Jika tidak ada orang yang berani mengambilnya bukanlah sayang? Si orang tua pendek berkata lagi, Li Tian Kau, tidak usah kau menguatirkannya. Setelah kau memasukkan itu daun ke dalam sumur kematian dan dalam tiga hari tidak ada yang berani memasukinya, aku si tua pendek biarpun bakal tidak bernyawa juga tetap akan memasukinya. Saat itu tiba, seorang tosu peranto sudah memajukan dirinya dan berkata, Jika betul Cheung cuma memasukkan daun lengci merah ke dalamnya, Pinto sudah bersedia untuk mencobanya. Dilihatnya tosu itu berumur 40 tahun lebih, dua pelipisnya agak melesak menandakan dalamnya ia punya latihan ngawakang. Dengan muka penuh kesedihan ia menegaskan kata-katanya. Pinto sebagai seorang perantau yang tidak mempunyai rumah tangga ingin mencobanya. Tidak disangka itu anak kecil yang sedari tadi berdiri di sampingnya Li Tian Kau sudah tertawa dan berkata kepada ayahnya. Ayah bukan pernah mengatakan bahwa orang yang mempunyai pelipis semakin dekok ke dalam berarti semakin tinggi pula kepandainya. Bagaimanakah dengan tosu ini yang tentunya mempunyai kepandain tinggi juga? Li Tian Kau menjadi kaget, ia membentak. Atai tidak boleh sembarangan bicara. Kau anak kecil tahu apa. Tapi si orang tua pendek sudah dapat mendengarnya dengan tertawa ia berkata. Betul, betul. Siapa yang mempunyai pelipis dekok ke dalam berarti semakin tinggi pula kepandainya. Li Tian Kau, apa ini anakmu yang bernama Li Tai itu? Tajam sekali pandangan matanya. Li Tian Kau masih tetap membawa sikap kakunya. Kata-katanya anakku yang kurang ajar mana dapat dipercaya. Kami tidak dapat menerima pujianmu. Lakas pulang ke tempat ibumu, katakan sebentar ayah juga segera datang ke sana. Li Tai menunjukkan perasaan tidak puasnya tapi ia mendengar perintah ayahnya dan meninggalkan ruangan persahabatan yang penuh sesak dengan para tamu ayahnya. Setelah menunggu sampai berlalunya seng anak, Li Tian Kau berkata. Apa Toti yang percaya dapat menempuh bahaya dengan selamat? Di sini ada menyangkut akan mati hidupnya jiwa, harap Toti yang dapat memikir untuk kedua kalinya. Si Tosub pengembara menjawab. Pintu Jin Chun B.A sebagai murid pertama dari O.A.Y. San Sam Cheng Kuan karena harus mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya guru kami yang tercinta sangat memerlukan sekali daun lengci merah ini, maka dengan memeranikan diri ingin mencoba untuk mendapatkannya. Li Tian Kau yang mendengar penuturannya sudah mengerutkan keningnya, tapi kemudian ia menjadi tertawa. Mengapa Toti yang tidak cepat mengatakannya demi kepentingan orang, aku Li Tian Kau sudah rela untuk mempersembahkannya. Tiga ribu tamunya yang mendengar kata-katanya ini sudah beramai-ramai bertepuk tangan memuji tindakan bijaksananya. Hanya si Tosub pengembara Jin Chun B.A saja yang masih terdiam, setelah menunggu sampai suara tepuk tangan tadi sudah menjadi sirap semua baru ia berkata. Jin Chun B.A sangat berterima kasih kepada Chun G.A yang sedemikian baik hatinya, tapi semua murid Sam Tieng Kuan tidak dapat menerima pemberian percuma. Harap Chun Chu dapat menjalankan rencana semula dan pincah bersedia untuk menerjun ke dalam sumur kematian sebagai orang pertama. Di antara lahan napasnya tiga ribu tamu perkampungan Kui In Chung, si orang tua pendek tadi sudah memperdengarkan lagi kata-katanya. Suatu peraturan yang harus dipuji dari Sam Tieng Kuan. Jin Chun B.A, legakanlah hatimu, jika betul terjadi suatu apa di dalam sumur kematian, aku si tua pendek akan berusaha mendapatkan daun lengci merah untuk dibawa Sam Tieng Kuan di O.A.Y. San diserahkan kepada gurumu. Jin Chun B.A yang mendengar kata-katanya sudah menjurah ke arahnya. Jin Chun B.A jika masih mempunyai peruntungan bagus dan tidak mati di dalam sumur kematian tentu berusaha untuk membalas kebaikan hatinya Lo Chiam Pue yang belum dikenalnya. Lalu ia menjatuhkan dirinya untuk berlutut di hadapannya si tua pendek yang aneh itu. Si tua pendek menjadi kaget, dengan cepat ia sudah melompat maju untuk memimpin bangun tosup pengembara yang harus mendapat pujian itu. Tidak percuma Jin Chun B.A menjadi murid Sam Tieng Kuan, aku Kiao Kiu Kong paling tidak suka dengan segala macam adat peradatan, lekaslah kau berdiri seperti biasa lagi. Jin Chun B.A yang mendengar disebutnya nama Kiao Kiu Kong sudah bertambah hormatnya. Oh, kiranya Lo Chiam Pue Kiao Kiu Kong, harap maafkankan Jin Chun B.A yang tidak mempunyai mata. Li Tian Kau yang mendengar si tua pendek sudah memperkenalkan namanya juga sudah maju untuk memberi hormatnya. Hanya Kiao Kiu Kong yang mempunyai kebesaran hati seperti ini sedari tadi aku Li Tian Kau juga sudah dapat menerkanya, hanya saja karena aku tidak mempunyai hubungan dengan dunia Kang O, aku tidak berani sembarangan menyebutnya. Kiao Kiu Kong tertawa terbahak-bahak. Ada apa kegunaannya Kiao Kiu Kong yang hanya mendapat nama katanya? Apa tidak sama juga menjadi tamu makannya Kui In Chun saja? Li Tian Kau, janganlah kau berkata-kata saja, lekaslah masukan itu daun lengci merah ke dalam sumur kematian yang menjadi kebanggaanmu. Li Tian Kau sudah kehabisan akal. Sampai beberapa kali ia mengucapkannya, kemudian ia sudah mengulapkan tangannya ke arah semua tamunya dan berkata, para tamu Kui In Chun yang budiman dipersilahkan menunggu di pekarangan terlarang. Kemudian dengan tidak berkata-kata lagi, ia sudah mendahului untuk mengundurkan dirinya masuk ke dalam ruangan. Tiga ribu tamunya Kui In Chun bersorak dan membubarkan dirinya meninggalkan ruangan persahabatan, mereka sudah saling mendahului menuju ke tempat pekarangan terlarang di mana terdapat sumur kematian dari Kui In Chun yang sudah terkenal keangkerannya. Saat itu Kiao Kiu Kong sudah menarik tangannya Jin Chun BE dan berkata dengan perlahan. Mari kita melihat itu sumur kematian yang penuh dengan rahasia. Dua orang sudah lari meninggalkan ruangan persahabatan dan mendahului para tamu tadi menuju ke tempat pekarangan terlarang. Setelah mengitari setengah perkampungan Kui In Chun, di hadapan mereka telah tertampak tembok yang menghadang di hadapan mereka, pohon-pohon yang merambat telah penuh mengitari tembok tua ini. Di sekitar tembok sudah seperti tidak ada pintu masuknya saja, semua orang berkumpul mengitarinya. Kiao Kiu Kong dan Jin Chun BE yang mendahului mereka melihat kesana mendapat kenyataan bukannya tidak ada pintunya, hanya saja karena pintu itu terlalu kecil membuat orang hampir tidak dapat melihatnya karena hampir tertutup dengan pepohonan merambat tadi. Kiao Kiu Kong yang melihat bangunan pekarangan ini sudah njot tubuhnya dan berdiri di atas ni tembok tadi, terbentang di depan matanya hanya satu pekarangan yang kosong dikitari oleh tembok besar tadi, cuma di tengah-tengah tembok ada terlihat satu sumur tua menyendiri, dua pohon tua yang telah hampir berkumpul menjadi satu ada melintang di atasnya. Waktu itu sudah ada ratusan orang yang masuk ke situ dan berdiri dari kejauhan untuk menonton saja. Orang yang melatih dirinya memang mempunyai pendengaran yang lebih tajam dari orang biasa, maka Kiao Kiu Kong sedari melompat ke atas tembok tadi lapat-lapat telah mendengar adanya satu suara suling yang membawa lagu kesedihan dan membuat orang yang mendengarnya sudah tidak tahan untuk tidak mengucurkan air mata. Dibarengi juga dengan tiupannya angin yang membawa bau amis tersebar kemana-mana. Kiao Kiu Kong sudah menjadi tidak tahan sambil memencet hidungnya ia berkata, Aduh amisnya litian kau, hampir saja kau berhasil untuk membatalkan perjanjian kita. Lalu ia menutulkan lagi kakinya dan kini sudah berada di pinggirannya sumur kematian yang terkenal angker itu, ia melongo ke dalamnya dan tiba-tiba berkau-kau. Aduh dalamnya, jika aku telah masuk bagaimana dapat keluar lagi? Saat itu si Tosu pengembara Jin Chun Be juga sudah berada di sampingnya dan menanya, Lo Chiampua, apa suara tiupan suling itu dari sumur ini datangnya? Kiao Kiu Kong memanggutkan kepalanya, tiba-tiba seperti ingat akan sesuatu dengan suara perlahan ia berkata, Aku telah dibuat teringat lagi akan dirinya dua orang ternama dari dunia Kang Ou, pada sepuluh tahun yang lalu sewaktu aku lewat di gunung Tian San, dari kejauhan sudah terlihat olahku dua orang ternama ini dan satu di antaranya juga sedang meniup suling memperdengarkan lagunya yang seperti ini. Lo Chiampua apa tau asal usulnya dua orang ternama itu? Kiao Kiu Kong menggelengkan kepalanya. Hanya dalam sekejapan mati saja aku telah kehilangan jejak mereka. Aku menjadi heran dan menyusul mereka, kecuali angin yang meniup-niup mana ada orang di sana. Ye In Chin Be dengan heran berkata, dengan kepandaian Lo Chiampua yang terkenal masih tidak dapat melihat arah tujuannya juga, betul-betul gunung Tian San masih mempunyai dua orang ternama. Tanda petik. Ye In Chin Be sudah tidak meneruskan kata-katanya karena saat itu terlihat olehnya Kiao Kiu Kong sudah membungkukan badannya, dengan mengarahkan mulutnya dalam sumur kematian telah memekik panjang sekali. Pekikannya ini telah terkenal dengan nama raungan singa, suaranya melebihi lonceng dan genta menggaung kemana-mana. Hanya terdengar suara panjang ini masuk ke dalam sumur dan tidak kembali lagi. Kiao Kiu Kong dan Ye In Chin Be sudah menjadi saling pandang karena herannya. Terlihat Kiao Kiu Kong meleletkan lidahnya dan berkata, Aaaaaa, apa sumur ini tidak ada dasarnya? Ye In Chin Be yang sudah siap untuk memasukinya menjadi ragu-ragu juga, pikirnya. Bagaimana jika betul tidak ada dasarnya? Kiao Kiu Kong memandang Jin Chin Be sebentar, mendadak dalam sumur suara tadi telah berbalik keluar lagi. Kiao Kiu Kong tertawa berkakakan, Jin Chin Be juga menunjukkan muka girang, hanya ribuan orang yang berdiri di tempat kejauhan saja yang menjadi terheran-heran, entah ada makhluk apa di dalamnya. Tidak lama kemudian 12 anak penjaga pintu dan 8 pengawal rumah sudah beruntun muncul di sana dan sebentar kemudian terlihat Li Tian Kau juga dengan membawa sebuah kotak besi kecil sudah berjalan menghampirinya. Setelah sampai di hadapannya Kiao Kiu Kong dan Jin Chin Be, ia sudah segera membuka kotak kecil tadi dengan perlahan-lahan sekali. Sebentar saja semacam bau harum sudah mulai tersebar luas sehingga beberapa orang yang terdekat juga dapat mencium baunya, dalam kotak itu tampak semacam tumbuhan kecil yang mempunyai daun merah darah dan akar putih berupa manusia kecil. Kiao Kiu Kong dan Jin Chun Be membelalakan kedua pasang metu mereka yang kecil memandang ke arahnya daun lengci merah yang mempunyai khasiat mujijat. Li Tian Kau dengan perlahan-lahan menutup lagi kotaknya dan tertawa. Dua saudara sudah melihatnya dengan metu sendiri barang ini tidak palsu adanya, aku Li Tian Kau sudah segera akan memasukkannya ke dalam sumur kematian yang penuh bahaya ini. Dengan perlahan-lahan ia maju mendekati sumur angker itu dan siap untuk melemparkan peti kecilnya yang berisi daun lengci merah. Tapi tiba-tiba saat itu terdengar suaranya anak kecil yang berkata, Ayah, tunggu dahulu untuk melemparkannya. Kiao Kiu Kong memalingkan mukanya dan dilihatnya Li Tian sedang berlari-larian mendatangi dengan kecepatan yang luar biasa dan tindakan enteng sekali, Li, ternyata anak. Ini telah mempunyai dasar kepandayan yang lebih sempurna dari apa yang telah diduga. Hanya sebentaran saja Li Tai sudah berada di depannya dan berkata, Ibu memesan kepada ayah bahwa ia ingin sekali melihat wajahnya dua orang yang mati memasuki sumur kematian kita. Li Tian Kau mengkerutkan alisnya. Mengapa tadi ia tidak berkata? Li Tai tidak memperdulikan pertanyaannya Seng Ayah dan berpaling ke arahnya Kiao Kiu Kong, sambil tertawa berkata, Orang yang sependekau ini apa mempunyai kepandayan juga untuk masuk dalam sumur? Ibu pernah mengatakan kepadaku bahwa kini hanya tinggal dua orang saja di dunia Kang Ou yang dapat memasukinya, dan mungkin sekali mereka juga akan terluka. Kiao Kiu Kong yang mendengar kata-kata ini sudah menjadi melongot, tapi Li Tian Kau yang mendengarnya sudah menjadi marah dan membentak. Atai, kau berani mengacau di sini? Lekas kembali dan cegah agar jangan sampai ibu datang kemari. Mukanya Li Tai sudah menjadi pucat, dengan sekali melesat saja ia sudah berada 25 tombak dari tempat mereka. Tosu dari OE San Jin Chun BE yang melihatnya menjadi heran, ia tidak menyangka anak kecil ini sudah mempunyai ilmu mengentengi tubuh yang demikian tinggi. Kiao Kiu Kong tertawa panjang dengan setengah memuji ia berkata, Li Tian Kau, bagus sekali kepandayanya ilmu mengentengi tubuh dari anakmu itu. Li Tian Kau coba bersenyum. Anak anjingku yang kurang ajar ini bisanya lari-larian saja di antara tamu-tamu Kui In Chung, kecuali itu tidak ada kepandayan lainnya lagi. Lalu dengan menghadapi Jin Chun BE ia berkata, silahkan Toti yang segera bersiap-siap. Sambil mencemplungkan kotak kecil yang berisi daun Leng EI merah ia berkata nyaring. Aku Li Tian Kau sudah bersedia mengorbankan pusaka turunan yang dapat membuka rahasianya sumur kematian yang selalu dianggap keramat ini. Para tamu Kiu In Chung yang budiman diharap kalian dapat menjadi saksi tentang kejadian ini. Demikianlah benda pusaka turunannya yang daun Leng EI merah ini telah melayang turun ke dalam sumur keramatnya bersama-sama dengan kata-katanya tadi. Jin Chun BE sambil membetulkan pakaiannya sudah segera mencabut keluar belati kecilnya dan menjurah ke arahnya Kiao Kiu Kong. Lo Chiam Poe, aku sampai di sini saja mengambil selamat perpisahan. Kiao Kiu Kong dengan sungguh-sungguh berkata, Tetapkan hatimu. Jin Chun BE menengada sebentar, sambil menunjukkan ketabahan hatinya ia sudah berada di pinggirannya sumur kematian. Ia melongok ke bawah sebentar, kemudian terjun dengan kedua kakinya lebih dahulu sebelah tangannya tetap. Masih memegang kencang-kencang belati kecilnya dan tangan kirinya sudah dipejarkan merupakan gaotan. Tiga ribu tamu Kui In Chung memuji ketabahannya sambil tepuk tangan Riu sekali. Kiao Kiu Kong melihat bagaimana Jin Chun BE menerjunkan dirinya ke dalam sumur yang penuh rahasia ini, ia melongok ke dalam sumur dan dilihatnya Jin Chun BE sedang meluncur turun ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa, sebentar saja ia sudah lenyap di antara kegelapan. Pada hari biasa Seng waktu dapat lewat dalam sekejapan mati saja, tapi kali ini terasa bukan main lambat ya. Ribuan tamu Kui In Chung di pinggiran tembok pada menyendarkan dirinya, dua belas anak penjaga pintu dan delapan pengawal rumah berdiri laksana patung, litian kau sebagai cunggu dari Kui In Chung sedang membalikkan kedua tangannya, si tua pendek kau Kiu Kong masih tetap mengarahkan pandangannya ke dalam sumur rahasia. Perkampungan Kui In Chung telah dirundung ke sepian, di langit yang terang kadang masih terlihat beberapa gumpalan awan yang sedang terbang melewati puncak gunung Kieling di daerah Bongsan. Demikian telah berjalan lebih dari satu jam semua orang yang berada di atas sumur sudah mulai terlihat kegelisahannya, malah sudah ada beberapa orang yang mengeluarkan suara keluhan. Satu jam lagi telah berlalu, keadaan di dalam sumur masih tetap menguatirkan, litian kau sudah mulai mengalihkan padangannya ke arahnya Kiao Kiu Kong. Saudara Kiao. Panggilnya dengan suara perlahan. Ia sudah tidak meneruskan lagi kata-katanya karena terlihat Kiao Kiu Kong sedang menumplek perhatiannya ke dalam sumur. Tutup mulutmu terdengar ia membentak. Terlihat ia mengangkat kepalanya memandang ke arahnya litian kau dengan bengis dan mengeluarkan beberapa kali suara tertawa dingin dari hidungnya. Dipandangnya muka litian kau yang menjadi matang biru, hatinya menjadi tergerak. Tapi tiba-tiba dari dalam sumur telah terdengar satu suara pekehkan yang panjang, dilongoknya lagi ke dalam dan terlihat olehnya satu sinar putih berkelebat-kelebat digoyangkan dan kemudian mulai naik ke atas. Kiao Kiu Kong tahu bahwa Jin Chun BE sudah sampai di bawah dasarnya sumur dan mulai naik lagi ke arahnya litian kau. Litian kau, apa betul hanya dua orang saja yang dapat masuk ke dalam sumur kematianmu ini? Mukanya litian kau sudah berubah menjadi menyeramkan dan dengan lagu suara yang tidak enak untuk didengar ia berkata. Ia akan tergolong orang kelas satu jika betul dapat naik kembali dari sumur kematian di pekarangan terlarang. Kiao Kiu Kong tidak membantahnya dan hanya tertawa saja untuk menenangkan hatinya. Hanya terlihat bayangan orang berkelebat di atas sumur, Jin Chun BE dengan sebelah tangan memegang pisau belati dan sebelah memegang kotak besi kecil yang telah dilemparkan masuk ke dalam sumur kematian tadi, dengan muka penuh kegusaran berdiri di pinggiran sumur. Sepasang matanya yang beringas tidak mau meninggalkan mukanya litian. Kau yang sudah menjadi pucat, dengan menjujukan pisau belatinya ia berkata ke arahnya litian kau. Jung Chu, kau. Tanda petik. Siapa tahu baru saja mengucapkan kata kau ini atau sudah menjerit keras memuntahkan darah segar, badannya sudah terpelanting ke dalam sumur kembali dengan masih mencekal itu kotak dan lengci merah tadi. Perubahan yang mendadak ini berada di luar dugaan semua orang, termasuk Kiao Kiu Kong yang sedang kegirangan juga, dengan cepat ia ini mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongannya, tapi hanya angin kosong yang dapat dipegangnya. Ia menjadi berdiri menjubelek sambil merenggelalakan sepasang matanya seperti setengah gila. Tiga ribu tamunya Kui In Chun pada menundukkan kepala menyatakan turut berduka cita. Tapi Kiao Kiu Kong yang telah menjadi kalap sudah membentak keras dan menyerang ke arahnya litian kau yang sedang berdiri tersenyum mengejek. Litian kau, permusuhan apakah di antara kau dengannya? Bentaknya si orang tua pandek itu. Litian kau melompat sedikit menghindarkan serangannya, sambil kerutkan alisnya ia berkata, apakah maksud yang sebenarnya dari saudara kau ini? Jin Chun Be, karena luka-lukanya telah terjatuh lagi ke dalam sumur kematian yang tidak dapat dipandang gegabah ini, ada hubungan apakah dengan litian kau yang tidak tahu menaunya? Apalagi sebelumnya telah ada perjanjian di antara kita. Tanda petik, kata-katanya litian kau tidak habis dikatakan karena Kiao Kiu Kong sudah tertawa berkakakan, yang menyedihkan sehingga menyebabkan siapa yang mendengarnya sampai bergidi karenanya. Tiga ribu tamu Kui In Chun telah mengirasi tua pendek ini hanya tertawa gila karena saking sedihnya saja. Saat itu litian kau juga sudah tidak seperti biasanya berlaku ramah-tamah lagi, terlihat mukanya sudah penuh dengan ejekan yang menghina dan beberapa kali mengeluarkan suara hektometer, hektometer, dari hidungnya yang mancung. Kiao Kiu Kong setelah tertawa sekian lamanya telah dapat menenangkan lagi dirinya, dengan tegas ia berkata, Biarlah tulang tuaku ini juga akan segera ku pendam di sini. Dengan sekali menutulkan kakinya ia sudah lompat lagi ke pinggiran sumur kematian, dilongoknya sebentar dan loncatlah ia masuk ke dalam sumur yang penuh dengan bahaya ini. Waktu telah menjelang siang hari, sinar matahari yang terang-benderang menyinari ratusan burung darah putih yang tidak terbang, ada beberapa ekor di antaranya malah masih ada yang hinggap di pohon di atas sumur kematian, tapi tidak lama kemudian mereka juga telah terbang pergi lagi. Di luar sumur kematian tertampak kesunyiannya duniawi. Tapi di dalam sumur kematian, Kiao Kiu Kong, orang yang paling ditakuti oleh kawanan Kur Chachi, sedang mengalami kejadian mengerikan hati dan mulai membuka tabirnya rahasia sumur kematian dari Kui In Chun ini. Di sekitar ruangan terlarang telah penuh dengan 3.000 tamunya Kui In Chun beserta dengan Chun Chunya, Li Tian Kau Win. Sambil menahan nafas mereka mengarahkan pandangan mereka ke tempat sumur. Kematian untuk menunggu munculnya Kiao Kiu Kong kembali. Satu jam lamanya mereka menanti, di atas sumur kematian terlihat bayangan Kiao Kiu Kong yang mengempit mayatnya Jin Chun Be dan kotak besi kecil yang berisi daun lengci merah sambil menancapkan sebelah kakinya di pinggiran sumur. Wajahnya sudah berubah menjadi lain sekali, dengan sorot metu yang berapi, ia memandang kepada Li Tian Kau tanpa berkesip sama sekali. Ia telah berhasil dengan membawa kemenangannya kembali, tapi semua orang tua sih menguatirkan keselamatannya. Mereka takut akan terjadinya kembali peristiwa yang seperti Jin Chun Be. Kiao Kiu Kong telah alami mereka telah turut mengucurkan keringat dingin demi keselamatannya si orang tua pendek yang berani ini. Kiao Kiu Kong memandang sekian lamanya ke arah Li Tian Kau dan terdengar geramannya yang menyayatkan hati. Li Tian Kau. Betul saja baru saja ia menyebut namanya Li Tian Kau. Badannya sudah mulai bergoyang-goyang mau jatuh ke dalam sumur lagi. Mukanya Kiao Kiu Kong sudah menjadi pucat, tapi biar bagaimanapun juga ia sebagai seorang tokoh rimba persilatan yang terkemuka tidak mudah dibikin celaka. Dengan menutul ujung kakinya ia sudah dapat melompat tinggi, sebelah tangannya diputarkan dan suatu angin pukulan telah mengarah ke tempatnya Li Tian Kau berdiri. Kemudian seperti seekor kera besar saja ia sudah merambat naik ke atas pohon dan sekejapan saja ia telah menginjakan kakinya di atas. Tembok ruangan terlarang, sekali njot tubuh lagi lenyaplah. Kiao Kiu Kong dari pandangan mati mereka ini. Ii. Pecahan Kumala. Sedari Kiao Kiu Kong masuk ke dalam sumur kematian dan melarikan diri, nama ruangan terlarang dari Kui In Chun sudah tersebar luas kemana-mana tapi yang membuat orang tidak habis mengerti jalan sedari itu waktu Li Tian Kiao tidak pernah memunculkan dirinya lagi. Belum juga para tamunya mengerti sebabnya atau tiga hari kemudian datang lagi satu pengumuman yang mengatakan Kui In Chun sudah tidak menerima tamu lagi. Tiga ribu tamu sudah menjadi simpang siur dengan bermacam-macam pendapat mereka yang tidak sama, dengan terpaksa mereka sudah siap sedia dengan buntalannya dan tidak sampai tujuh hari sepilah Kui In Chun karena mereka sudah pada bubaran. Pada hari ke-8, di bawahnya sinar bintang di atasnya puncak gunung Kialing dari daerah Bong San, pada suatu pojok dari perkampungan Kui In Chun yang sepi terdapat bangunan yang tersendiri. Setelah kentongan malam dipukul sampai dua kali, terdengar satu suara wanita yang halus berkata. Atai, lagi berbuat apalagi kau di situ waktunya tidur lagi. Dalam kamar telah terdengar jawabannya Li Tai. Aku masih belum mau tidur, ingin sekali aku menemukan ayah lagi untuk mengetahui mengapa beberapa hari ini ia tidak terlihat datang kemari. Janganlah kau pergi ke sana, suara wanita itu terdengar mengelah nafas dan berkata sendiri. Ayahmu memang begitu, awaslah dengan hatinya yang busuk sekali. Aku tahu, tapi aku tidak takut. Telah tujuh hari ia mengurung dirinya di dalam kamar batunya, entah apa yang sedang diperbuatnya. Atai, jangan kau pergi ke sana. Tidak. Aku akan pergi ke sana hanya melihatnya saja, tapi janganlah kau berkata suatu apa dengannya, legakan hati ibu, jangan khawatir. Terlihat satu bayangan kecil sudah melesat dari bangunan tadi ke atas ganteng pekarangan yang sudah segera lenyap di telan kegelapan. Tapi Li Tai bukannya menuju ke arahnya ruangan batu ayahnya. Dengan sekali loncat ya sudah meninggal kau genteng tadi ke arah jalan kecil dengan tidak menerbitkan suara sama sekali. Ternyata bocah ini telah mempunyai kepandaya ilmu mengentengi tubuh yang sempurna sekali memandang ke arah depannya sejenak dan sebentar lagi tibalah ia di depannya tembok ruangan terlarang ayahnya. Dari kejauhan sudah terlihat olehnya dua penjaga ruangan terlarang yang berdiri di sana. Bagaimana aku dapat melewati mereka? Jika secara terang masuk dari pintu yang dijaga tentu dapat mengakibatkan bocornya rahasia, demikian pikirnya. Tapi hatinya menjadi tergerak juga setelah melihat salah satu dari tembok itu yang berjarak tidak jauh darinya dengan meminjam kegelapan malam sebagai alingan. Ia sudah njot tubuhnya melayang melalui tembok tadi masuk ke dalam ruangan terlarang yang penuh rahasia ini. Samar-samar terlihat olehnya di pinggiran sumur kematian telah menanti bayangannya seseorang, dengan perlahan sekali ia menunjukkan langkahnya ke sana dan memberi tanda dengan tangannya mengatakan bahwa di luar masih ada dua orang penjaga. Setelah berjalan dekat baru ia membuka mulutnya. Kakek pendek, sebagaimana yang dijanjikan aku telah datang kemari, maka katakanlah rahasia apa yang ada dalam diriku? Ternyata yang telah menantinya di pinggiran sumur kematian tadi adalah Kiao Kiyukong yang tempoh hari telah melarikan diri. Ia seperti tidak mendengar kata-katanya Litai ini dan duduk di sana dengan memandang ke langit. Kakek pendek rahasia apakah yang berada di dalam diriku Litai mengulangi pertanyaannya? Kiao Kiyukong membalikan mukanya terlihat ketegangan hatinya. Dengan sungguh-sungguh ia bertanya, sekarang ayahmu sedang berada di mana? Di dalam ruangan batu entah sedang mengerjakan apa, jawab Litai. Kiao Kiyukong mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan suara pasti ia berkata, ayahmu tidak berada di dalam ruangan batu kau belum pernah melihatnya lagi? Litai menjadi kaget dan tidak percaya dengan kata-katanya orang tua pendek ini. Dengan bukti apa kau berani mengatakan demikian tanyanya. Tidak percaya. Kau ingin mendapatkan bukti. Kau harus menjawab dulu segala pertanyaanku. Litai berjekat, dengan marah ia berkata, Aku sudah tidak percaya kepadamu dan juga tak mau menjawab pertanyaanmu karena ternyata kau hanyalah seorang penipu belaka. Sampai di sini saja pertemuan kita, aku tidak ada tempo. Betul saja ia sudah membalikan badannya dan menuju ke arah tembok ruangan terlarang lagi, dengan tidak menolahkan kepalanya lagi ia sudah mau pergi. Tapi tiba-tiba kupingnya telah mendengar kata-katanya si pendek. I.I. seorang bocah yang harus dikasihani, karena tidak tahu dirinya sebetulnya siapa. Hatinya Litai menjadi tergetar dan menanya kepada diri sendiri. Ia mengatakan bocah yang tidak mengetahui diri sendiri. Apa aku yang dimaksudkan olehnya? Biarpun ia tidak percaya, tapi membalikan kepalanya juga dan menanya. Siapa yang tidak mengetahui dirinya sendiri? Kiao Kiyokong membelalakan matanya palingkan mukanya ke arah lain, seolah-olah ia tidak mendengarkan pertanyaannya Litai. Litai menjadi penasaran dengan mengeraskan suaranya ia menanya lagi. Siapa yang tidak mengetahui dirinya sendiri terdengar Kiao Kiyokong tertawa diri Gin. Jika kau sudah tidak percaya, untuk apa menanyakan kepadaku lagi? Litai mengkretek giginya. Baiklah. Aku percaya kepadamu dan akan menjawab pertanyaanmu. Kiao Kiyokong tertawa, sambil menarik tangannya Litai diajak duduk di pinggiran sumur kematian yang tadinya menyeramkan itu. Kau duduklah untuk mendengar penuturanku dulu, sebenarnya aku juga tidak bermaksud jahat kepadamu. Jika kau ingin masih mendapatkan bukti juga tidak sukar bagimu, tapi aku juga mempunyai kesukaranku sendiri maka telah menarikmu sampai ke sini. Aku tidak menyalahkan kepadamu, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaanmu itu. Kiao Kiyokong angguk-anggukan kepalanya. Apa kau tidak pernah melihat ayahmu lak? A-a-a, bukan. Ia bukannya ayahmu sendiri, ia tetap sebagai Litian kau. Apa ia mempunyai satu tongkat rantaiku malah? Litai menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya, jawabnya. Jawaban ini seperti berada di luar dugaannya Kiao Kiyokong. Ia merandek sebentar dan menanyanya lagi. Apa Litian kau pernah memberi pelajaran silat kepadamu? Litai memanggutkan kepalanya. Berapa macam kepandaiankah yang masih dapat kau ingat? Coba kau perlihatkan kepadaku. Litai membelalakan kedua matanya yang kecil, dengan lagunya yang lucu menjawab. Semua kepandaian masih kuingat benar, ilmu pukulan tangan, ilmu pedang, ilmu golok dan ilmu mengentengi tubuh, tapi hanya ilmu mengatur jalan pernafasan yang sudah pasti menjadi pelajaran setiap hari, pernah juga ibuku yang mewakili. Tanda petik. Kiao Kiyokong yang sudah tidak mau mendengarkan ocahannya sudah memotong. Cukup, cukup bukan ini yang kumaksudkan. Aku hanya mau mengetanui dalam belakangan ini pelajaran apa yang telah diberikan kepadamu. Litai menatap wajahnya si tua pendek dan seperti baru tersadar ia menanya. Apa itu tiga jurus yang menjadi satu kau Kiyokong sampai berjingkrak kegirangan? Betul-betul, apakah kau telah dapat mempelajarinya semua? Bukankah semuanya berjumlah tukur rangkaian Litai dengan heran menanya. Mengapa kau juga dapat mengetahuinya? Kiao Kiyokong mengarahkan pandangannya arah langit yang gelap seperti sedang mengenangkan sesuatu sampai dua kali Litai mengulangi pertanyaannya baru dapat menarik kembali ingatannya. Setelah memandangnya sebentar baru Kiao Kiyokong berkata. Kepandaian ini hanya terdapat di dalam itu tongkat rantai Kemala yang menjadi barang pusakannya Hoa Sanpei. Biarpun hanya terdiri dari tujuh rangkaian saja tapi jika betul-betul digunakannya bukanlah suatu soal yang gampang untuk digunakannya. Bagaimana dengan perasaanmu yang telah dapat mempelayarinya? Litai memanggut-manggutkan kepalanya, tapi kemudian ia menjelenggelengkan lagi kepalanya dengan girang ia berkata. Memang susah tapi tidak begitu susah karena aku telah dapat mempelajarinya semua. Kiao Kiyokong yang mendengari perkataannya anak ini sudah menjadi heran dan tidak percaya. Mana kau dapat membual di hadapanku? Litai yang tadinya menyangka si tua pendek ini memuji akan kepintarannya, tidak disangka hanya kata-kata ini yang dikeluarkannya. Maka dengan muka cemberut ia berkata. Siapa yang kesudian membual kepadamu Kiao Kiyokong tertawa dan coba membaikinya. Apakah kau dapat memperlihatkan di depanku? Litai tiba-tiba lompat berdiri dari tempatnya, ia menggerakkan sepasang tangannya yang kecil disilangkan di dada. Terlihat tangan kanannya menggaet tapi tangan kiri memukul dan dengan berdiri dengan sebelah kaki kirinya ia juga telah menggunakan sebelah kakinya lagi menyepak dada orang. Sekali gebrak tiga jurus dalam waktu yang bersamaan. Kau Kiyokong menjadi kaget. Bocah, tidak ku sangka kau mempunyai latihan yang setinggi ini. Kau Kiyokong